Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai pada akhir jaman. Terima kasih Tuhan kita melihat menyaksikan di sini. Bagaimana Adam kemudian Henok. Seharusnya sejarah-sejarah manusia yang luar biasa. Bahkan sejarah bangsa-bangsa yang luar biasa. Ditunjukkan bagaimana dari suku, bangsa, bahasa apapun. Disitu ada peran serta Tuhan yang luar biasa. Nah Alkitab menerangkan kepada kita semua. Dari Masmur 37 ayat 25. 26. Dahulu aku muda, kata Daud. Sekarang namun dituah. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Kekasih Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana atas dari generasi ke generasi. Tiap generasi itu 50 tahun. Dan generasi ke generasi. Apa yang saya sampaikan ini dari Masmur pasal 37 ayat 25. 26 adalah kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan. Adalah blessing for generation to generation. Berkat Tuhan atas generasi kepada generasi. Tahun ini kita mendat visi yaitu revival dan harvest. Saya berterima kasih bagaimana Tuhan bekerja luar biasa minggu lalu. Secara ajaib ada jemaat-jemaat umat Tuhan yang luar biasa. Yang mau ambil bagian untuk berkat kekayaan bangsa-bangsa. Seperti yaitu para janda syarfat. Yaitu kepada lima roti. Dua ikan. Anak membawa lima roti dua ikan. Dan Nabi Eli yang mentaati Tuhan. Sehingga mereka menabur di tengah masa keadaan. Meskipun menukur manusia. Tidak mungkin bisa menabur. Tapi dia menabur untuk gereja. Bagi segala bangsa. Di bukit dua kalman. Wow luar biasa Bapak Ibu sekalian. Daud bersaksi dahulu aku muda. Sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menerbelas kasihan. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ada kata anak cucu orang benar jadi berkat. Artinya ada blessing from generation to generation. Ada berkat dari generasi kepada generasi. Sebenarnya kalau Anda menyaksikan waktu orang mempelajari ini dibuat secara historical, teologi, dan juga arkeologi. Secara tepat, presisi. Berkali-kali saya membawa orang-orang datang ke sini. Yaitu dari orang-orang bangsa-bangsa. Bahkan ada salah satu orang dari China datang membawa keluarga di tempat ini. Dan waktu dia melihat ini, wow. Ini luar biasa. Ini adalah satu bukti. Bagaimana sejarah manusia blessing from generation to generation. Hari ini saya melihat Anda dan saya menyaksikan. Dan percaya bahwa Tuhan saya menyiapkan berkat generasi dalam hidupmu. Dan generasi setelah engkau adalah blessing from generation to generation. Akan dicurahkan Tuhan dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Alkitab mengajar kita semua. Bagaimana berkat generasi dicurahkan. Seperti Daud berkata, Dahulu aku muda sekalian tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Wow. Atau anak cucunya meminta roti. Ada berkat Abraham. Ada berkat Isaac. Berkat Yaakub. Berkat dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Generasi-generasi ini. Generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya. Dari Bukit 2 Kalimantan ini. Saudara yang sudah nabur. Untuk Bukit 2 Kalimantan. Ada keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Ada ibu-ibu yang sederhana yang cinta Tuhan. Yang menabur di tengah masa sulit. Saya percaya Anda akan menerima berkat bangsa-bangsa. Dan Anda akan menerima berkat generasimu. Dan anakmu akan lebih diberkati oleh engkau. Dan generasi cucumu akan diberkati. Seperti Daud berkata. Anak cucu orang benar. Tidak pernah ditinggalkan. Diberkati itu diberkat. Dari Bukit 2 Kalimantan saya mengucapkan. Untuk berkati Anda semua. Blessing for generation to generation. Atas hidup Anda semua. Tuhan berkati buat Anda semua. Yang berutama kali hadir beribadah bersama kami. Di hari minggu ini. Dan saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan berkati Anda semua. Dan selamat ulang tahun buat Anda berulang tahun. Selamat hari minggu. Hari kemenangan. Tuhan berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.